Wakil Gubernur dan Kanuwil Kementerian Agama Jawa Barat memastikan pada tahun 2020 sebagian jemaah haji asal Jawa Barat akan berangkat dari Kertajati menuju ke Mekah. Pihak Kemenang pun tengah mengusulkan pembangunan asrama haji di Indramayu yang ditargetkan bisa digunakan pada tahun 2020. Ditemui usai acara Jabar punya informasi atau japri di area gedung Sete Bandung kami sore, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan, secara berangsur dipastikan jemaah haji asal Jabar akan berangkat dari Kertajati menuju Mekah mulai tahun 2020. Nantinya jemaah haji asal 21 kabupaten kota di Jabar dan 6 kabupaten kota di Jawa Tengah akan berangkat dari bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut. Yang haji Kertajati itu mungkin sudah tidak ada masalah karena kan sudah diputuskan kemarin tahun ini, tapi tidak jadi, kayaknya tahun kemarin, tahun depan sudah tidak ada masalah. Sementara itu menurut Kabit Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, Azam Murtazam, pada 2020 pemberangkatan haji asal Jabar melalui Kertajati tidak maksimal, tapi ditargetan hanya mereka yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Kota Cirebon. Hal tersebut karena pada 2020, kemungkinan besar baru aula, perkantoran, dan gudang yang selesai dibangun untuk asrama haji di Indramayu. Tapi setelah asrama di Indramayu 100% selesai dibangun, hanya Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Bogor, Depok, Cianjur, dan Sukabumi yang berangkat dari asrama di Bekasi. Kami sudah menganalisis untuk pemberangkatan jemaah haji dari Kertajati. Kemungkinan untuk tahun 2020 tidak maksimal, tapi yang jelas tahun 2020 itu ditargetkan Cirebon-Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Per hari setidaknya 4 kloter akan diberangkatkan dari Kertajati dengan jumlah jemaah perkloter 410 orang.